Halo guys, bersama saya lagi dalam O-Ride Nopo Channel So kalau semalam, selepas sahaja Muhyiddin disiasat Diambil keterangan oleh pihak polis di Raja Malaysia Atas kebedapannya yang dikatakan membuat ucapan berbaru hasutan 3R dan sebagainya Muhyiddin memberikan respon, katanya dia telah memberikan 115 SD Yang mana dinyatakan, yang memberikan sokongan kepada Muhyiddin Kononnya supaya beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Kerana perkara ini sebenarnya yang membuatkan Muhyiddin tidak boleh move on Beliau tidak dapat menerima kenyataan Dan sehingga itu akhirnya Muhyiddin membuat satu kenyataan Yang membuatkan beliau disiasat kini dan juga berdepan pendakwaan Kerana menyentuh hal Raja-Raja Menghina, memperleke yang di-Pertuan Agung Sultan Pahang sebelum ini Jadi sahabat semua hari ini apa yang berlaku Zahid pula membuat satu pendedahan Sehingga akan abakau ini kantoi menipu Jadi apa yang berlaku Mari kita ikuti kenyataan media ini Dan seorang lagi Veteran UMNO katanya jika ada 10 ahli parlimen UMNO BN Siapakah mereka? Jadi puasa kasih turut mencabar ya Muhyiddin Yassin Untuk menyatakan ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional Yang dikatakan memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin Jadi pendedahan daripada Zahid Hamidi hari ini katanya Muhyiddin hanya ada 105 SD Itu antara pendedahan Zahid Hamidi Jadi mari kita ikuti kenyataan Ya daripada Apa ini? Presiden UMNO Pengurusi PN katanya Muhyiddin Yassin hanya mempunyai 105 akuan bersumpah Dan jumlah itu tidak mencukupi Untuk membentuk kerajaan Kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Kata Ahmad Zahid 10 SD daripada alih parlimen BN itu Pula adalah tidak sah Jadi memang ada 10 ya Kalau Muhyiddin cakap ada 10 Zahid juga menyatakan ada 10 Cuma kita mahu tahu siapa sebenarnya Yang mau memberikan sokongan Kita tahu dari Presiden MCA dan juga MIC Ya sudah pun antara nama-nama yang kita tahu Selain daripada Hisamuddin Husin dan sebagainya Jadi Walaupun bagaimanapun Zahid berkata 10 SD daripada alih parlimen BN itu Adalah tidak sah Ini karena katanya alih parlimen BN Telah menandatangani Tiga dokumen yang menyerahkan kuasa Kepadanya Sebagai Presiden parti mengakui Mana-mana kerusi yang dimenangi adalah Milik parti dan perjanjian Untuk membayar denda 100 juta Jika mereka keluar atau memberikan sokongan Kepada orang lain Jelasnya Apa yang dikatakan alih Muhyiddin Ini setiausaha agung saksi hidup 115 SD yang dikatakan itu Adalah termasuk 10 SD daripada alih parlimen BN Yang menandatangani 2 SD 105 SD tidak cukup Nah bentuk kerajaan katanya Yang kedua Setiap calon parlimen BN Perlu tanda tangan 3 dokumen Satu menyerahkan sepenuhnya Kuasa kepada pengorasi BN Barisan Nasional Untuk membentuk kerajaan Ataupun mewujudkan kerajaan campuran Atau sebab tindakan bagi kearah Pembentukan kerajaan Kata timbalan 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 Perdana Menteri itu Pada satu sidang media hari ini Jadi Seperti yang tidak tahu Muhyiddin semalam katanya Menyerahkan Ya kepada polis 114 SD Termasuk 1 SD SD miliknya Bagi membuktikan dirinya mendapat sokongan Untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Selepas pilihan raya umum Yang ke-15 Jadi Zaid juga Menambah pada masa itu Berbalap pendapat dengan Ahli parlimen BN Berkenaan mengenai sokongan Terhadap Anwar GPS dan JRS pada mulai Menyemberikan sokongan kepada Muhyiddin Namun kemudian Menukar sokongan mereka Kepada Anwar Apabila Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Menasihatkan ahli-ahli parlimen Supaya membentuk kerajaan perpaduan SD berkenan adalah Antara dokumen yang diberikan Muhyiddin kepada pihak polis Bagu membantu siasatan Berhubung ucapan yang didakwah Menyentuh isu 3R Jadi sebelum ini Tulah di media sosial Mengenai ucapan Muhyiddin Yassir itu Yang dikatakan Menyentuh kewibawaan Sultan Pang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilashah Ketika baginda Menjadi yang di Pertuan Agung Yang ke-16 Jadi semasa berucap Di Felda itu Perasu di Kelantan 14 Ogos lalu Muhyiddin berkata Dia tidak tahu Mengapa Sultan Abdullah Tidak memanggilnya Ke istana Untuk mengangkat sumpah Sebagai seorang Perdana Menteri yang ke-10 Meskipun Dia mempunyai sokongan Mencukupi Nampaknya Tidak ada move on lah Jadi sementara itu Ahmad Zahid turut ditanya Mengenai ucapan Kota Pemuda UMNO Ahmad Saleh Yang menggesa parti itu Kembali menjadi parti dominan Dan menguasai Landscape politik negara Saya fikir itu adalah Situasi yang ideal Tapi kita harus mengetahui Bahwa kita harus berusaha dahulu Seperti yang saya Nyatakan semalam Supaya tidak berlaku Pertindian krusi Yang ditandingi Di kalangan parti komponen Dalam parti kerajaan perpaduan Jadi pada khidmat saya katanya Apa yang Terlebih dahulu Diperlukan adalah Daripada segi kerjasama Namun dari segi Penggunaan lambang parti Tetap lambang parti masing-masing Iaitu parti gabungan katanya Itu dia Akmal Nasir Akmal Saleh ini Bagi saya Cakap lebih saja lah Tidak apa-apa pun Kosong Alright Dan Disebabkan Telahpun disahkan oleh Zahid Hamidi sendiri Bahwa ada 10 Ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional Memberikan sokongan SD kepada Muhyiddin Walaupun kemudian SD itu ditarik Hari ini Puat pula mencabar Muhyiddin Untuk mendedahkan Siapakah Ya Ahli parlimen barisan nasional Yang menyokong Muhyiddin Mahu dijadikan Perdana menteri Jadi Puan Zahid Kasi Mencabar pengurusi PN Perkaitan Nasional Itu Muhyiddin Yassin Untuk mendedahkan Identiti 10 Ahli parlimen BN Yang menandatangani Akuan berkanun SD Menyokongnya Sebagai perdana menteri Pada 2022 Ya Selepas Muhyiddin Menyerahkan SD Dan dokumen lain Kepada polis Bagi membantu Siasatan Berhubung Ucapannya Bahawa yang dipertanagung Tidak mengundangnya Untuk menubuhkan Kerajaan Selepas mendapat Sekongan 115 Ahli parlimen Pada PRU yang ke-15 Dalam hantaran Di Facebook itu Puat berkata Tidak Tidak memadai Muhyiddin Tidak tahu cerita Tidak tahu cerita sebenar Maka Muhyiddin Perlu minta maaf Kepada agung Terlebih dahulu Katanya lagi Fadila Deda Alasan GPS Tukar pendirian Isu calon Pendana menteri Ya Pemimpin Daripada Sarawak Juga membuat Pendedahan Selain SD Daripada 74 ahli parlimen PN Perakuan Muhyiddin Sendiri pada 2022 Menyatakan Dia juga memiliki SD Daripada Gabungan Parti Sarawak GPS Mek 22 Dan 10 Dari 10 Ya Daripada Barisan Nasional Bagaimanapun Timbalan Presiden MC Mahan Sun Pernah Membayangkan Dua ahli parlimen Daripada Parti itu Menantangkan SD Selepas Diyakinkan Oleh seorang Pemimpin Kanan Barisan Nasional GPS JRS Pula Mulanya Menyokong Muhyiddin Namun Menarik balik Sokongan Selepas Pengurusi BN Amazan Amidi Membuat Gabungan Itu Untuk Menyokong Anwar GPS Dan JRS Kemudian Menukar Sokongan Kepada Anwar Semasa Agung Ketika itu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Syah Menasihati Para ahli parlimen Untuk menubuhkan Kerajaan Perpaduan Jadi Jelas Bahwa Ya Muhyiddin Ya Walaupun Masih tidak menerima Kenyataan Tidak jadi Perdana Menteri Namun Jelas Sebenarnya Walaupun Awalnya Muhyiddin Memiliki 115 Tetapi Ya Mereka Mereka Ini telahpun Menarik balik Sokongan Ya Dan tidak mahukan Muhyiddin ini Untuk menjadi Perdana Menteri Dan mereka Lebih Suka Ya Untuk Ikut Ya Mengikut Tita nasihat Daripada Yang di Pertuan Agung Ketika itu Tetapi Perikatan Nasional Mereka adalah Golongan yang Begitu Sombong Angku Dan Temberang Besar Sehingga Mereka Menolak Titah Nasihat Daripada Yang di Pertuan Agung Bukan saya katakan Sahabat semua Tapi Muhyiddin sendiri Menyatakan Kononya Dia sign Tapi dia Tulis di sana Tidak bersetuju Untuk Berkesan Pihes Untuk menubuhkan Kerajaan Perpaduan Tapi hari ini Selepas itu Mereka pula yang Meroyan Apabila Hilang kuasa Apabila tidak jadi Kerajaan Dan sebagainya Jadi inilah Namanya Kerahkusan kuasa Politikus Sampah Masyarakat Itu pandangan saya Bagaimana dengan Anda sahabat semua Anda boleh berikan Komen Di dalam ruangan Komen Jadi Terima kasih Izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua ton Keinginan Dalam bahasa Selainya Tubuk dada Tanya selera Sekian cinta Pada orang Nova Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye